Intro Jadi menurut saya, ya Alhamdulillah itu terungkap di persidangan hari ini Dan menurut saya itu memperkuat argumentasi atau alasan permohonan PK Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel, pada video kali ini kita akan membahas terkait Partai Demokrat Partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono Dan pembinanya adalah bapaknya sendiri, yaitu Pak SBI Ada hal yang menarik, teman-teman, belakangan ini kritikan muncul dari Sekjen PDIP, Hasto Kristianto Mengkritik kebijakan yang diambil era pemerintahan, yaitu Pak SBI Katanya pemerintahan Pak SBI itu banyak rapat Jadi kebanyakan rapat, jarang terjun ke lapangan Namun pihak Partai Demokrat juga mengkritik terhadap pemerintahan Jokowi Di pemerintahan Jokowi ini ada perusahaan negara plat merah Seperti Garuda mengalami bangkrut Kemudian di era Megawati juga pernah menjual indosat Ini kritikan yang dilontarkan kepada pihak PDIP Sementara pihak PDIP mengkritik pemerintahan Pak SBI Jadi saling mengkritik Tetapi ini adalah salah satu cara untuk menaikkan popularitas dari masing-masing partai politik Kalau partai politik itu memberikan satu pernyata-pernyataan yang sifatnya kontroversi Atau mengkritik atau menyerang Maka akan naik itu rating partai politik Karena itu mungkin ini langkah-langkah yang diambil oleh Sekjen PDIP Untuk menaikkan popularitas dari PDIP Dan juga dari Partai Demokrat akan naik ratingnya Nah teman-teman ini ada hal yang menarik terkait mantan kader dari Partai Demokrat Menderikan Partai Baru Namanya Partai PKN, Partai Kebangkitan Nusantara Ini didirikan oleh para loyalis Anas Perubahan Inggrom Nah dengan berdirinya satu partai baru ini teman-teman Pihak Demokrat ini mengapresiasi Memberikan satu pernyataan yang positif Pernyataan positif itu terlontar dari kader Partai Demokrat Dan menyindir Pak Muldoko yang dianggap membegal Partai Demokrat Jadi lebih baik menerikan partai baru daripada membegal itu intinya teman-teman Seperti halnya persoalan yang ada di Partai Ahmad Nasional Ketika Pak Amin Rais ada masalah dengan Partai PAN Kemudian Pak Amin Rais menerikan partai baru Partai Umat Jadi tidak perlu mengacaukan satu partai Misalkan di PAN Tetapi beliau lebih memilih mendirikan partai baru Demikian juga dengan Anas Orban Inggrom Yang dulu diberhentikan dari Ketua Umum Partai Demokrat Setelah itu Anas dipenjara Karena kasus korupsi Hambalang Dan menariknya teman-teman terkait kasus Hambalang ini Ada pengurangan hukuman yang cukup besar Yang awalnya Pak Anas ini dihukum di penjara 14 tahun Kemudian mengajukan PK peninjauan kembali ke Mahkamah Akung Ini dipotong menjadi 8 tahun penjara Dan mungkin Pak Anas dalam beberapa tahun ini akan bebas dari penjara Nah setelah bebas apakah Pak Anas nanti bergabung ke PKN Ini kita tinggal tunggu mainnya teman-teman Jadi ini semakin menarik perpolitikan di tanah air Banyak partai-partai baru Tetapi semua itu tergantung kepada masyarakat Kepada rakyat Rakyat pilih yang mana partai-partai yang muncul saat ini Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Dari detik news Demokrat sambut partai baru loyalis Anas Perubanengrum Sindir Muldoko dan kawan-kawan Para loyalis Anas Perubanengrum Membuat partai baru Yakni partai kebangkitan Nusantara atau PKN Yang diketuai oleh ex-sekjen Hanura Gede Pasek Suartiga Deputi Babilu DPP Partai Demokrat Kamhar Laku Mani Menghormati putusan tersebut Kami menghargai dan menghormati keputusan BLI I Gede Pasek Suartiga Yang meninggalkan posisi sebagai sekjen di partai Hanura Kemudian bergabung dan didaulat Sebagai ketahumum partai kebangkitan Nusantara Pilihan ini tentunya telah dipertimbangkan dan dikalkulasi secara matang Kata Hak Kamhar kepada wartawan Sabtu 30 Oktober 2021 Jadi pihak partai demokrat ini menghormati Keputusan politik yang diambil Anas Perubanengrum dan teman-teman Kemudian menghormati Pak Gede Pasek Suartiga Untuk menjadi tomum partai kebangkitan Nusantara Kamhar menilai Gede Pasek seorang yang cerdas dan berintegritas Menurutnya pindah partai politik merupakan cara yang elgan Saya cukup mengenali BLI GPS Selain cerdas dan berintegritas juga sahabat yang loyal Pindah partai politik adalah pilihan cara yang sah dan legal ketika Memilih berjuang dan mengabdi melalui jalan politik Apalagi mendirikan partai politik baru Itu pilihan jalan yang terhormat Kami respect dengan politisi-politisi seperti ini ucaranya Jadi ini istilahnya memuji teman-teman Memuji Anas, memuji Igede Pasek Suartiga, memuji loyalis Anas Yang mendirikan partai baru Ini Kamhar menghormati itu Menghormati keputusan politik dan salut Kepada mereka yang mendirikan partai baru Kemudian lantas menyinir Muldoko dan kawan-kawan Yang menurutnya hanya bisa membegal partai demokrat Dia menyebut Muldoko dan kawan-kawan melakukan segala cara Untuk merebut partai demokrat Bukan mengambil jalan pintas untuk membegal partai politik lain Sebagaimana yang dilakukan KSP Muldoko Dan kaki tangannya yang memilih jalan pintas Dengan cara-cara yang ilegal dan melawan hukum ujarnya Kamhar meminta Muldoko dan kawan-kawan belajar dari Gede Pasek Menurutnya bukan malah melakukan langkah melawan hukum Dengan merabut partai KSP Muldoko mestinya belajar banyak Ke PLI-GPS Yang pernah berada pada naungan partai yang sama Yaitu Partai Hanura Agar menempuh cara-cara yang kesatria Terhormat Dan bermartabat ketika masuk ke dunia politik Bukan malah sebaliknya Mempertontonkan arogansi Melabrak semua aturan dan kepatutan Itu gaya politik feudal yang kontraproduktif Dengan demokrasi tuturnya Jadi satu sisi Ini adalah Memuji Anas Urbaningrum Gede Pasek Swartika Karena mendirikan partai baru Sisi lain Ini mencelak Apa yang dilakukan oleh Muldoko dan kawan-kawan Karena dianggap membegal partai demokrat Membegal partai demokrat Gede Pasek Swartika telah resmi Menyatakan keluar dari partai Hanura Gede Pasek ini memimpin partai baru Yaitu Partai Kebangkitan Nusantara Partai ini merupakan besutan loyalis Anas Urbaningrum Hal itu diungkapkan salah satu inisiator PKN Sri Mulyono Dalam keterangan tertulis Sabtu 30 Oktober 2021 Sri Mulyono Diketahui terpilih sebagai sekjen PKN Sebenarnya Begitu mendengar Seringnya ide dan gagasan politiknya yang diambat Sehingga tidak bisa maksimal Kami sudah minta GPS keluar saja Dan merintis dari nol dan lebih sehat Kata Sri Mulyono Sri mengatakan Pianya telah lama mengajak Gede Pasek bergabung Akhirnya Setelah adanya pertimbangan Pasek pun bersedia Begitu bersedia Gede Pasek meminta ide gagasan politik kebangsaan Yang disampaikan Bisa dijadikan tulang punggung perjuangan Maka lahirlah Partai Kebangkitan Nusantara Kata Sri Nah ini teman-teman kabar terbaru Berdirinya satu partai politik Yaitu Partai Kebangkitan Nusantara PKN Yang dimotori oleh para loyalis Anas Urbaningrum Karena kalau kita melihat teman-teman Pak Gede Pasek Swardiga ini Sama-sama dulu di Partai Demokrat Bersama Pak Anas Urbaningrum Jadi sahabat baik Sahabat lama Walaupun Pak Anas ini di penjara Ditahan tetapi persahabatan itu Tetap ada antara Pak Gede Pasek Dengan Anas Urbaningrum Sehingga ketika loyalis Anas Menerikan Partai Baru Maka Pak Gede Pasek didaulat Menjadi ketua umum Partai Baru Partai PKN Jadi ini langkah baru Perjuangan baru Lahan baru Bagi Pak Gede Pasek Swardiga Berjuang lewat PKN Partai Kebangkitan Nusantara Sekali lagi teman-teman Ini adalah Banyak partai yang sudah lahir Di tahun 2021 ini Ada kemarin Partai Umat Kemudian ada PKN Dan beberapa partai lain Intinya semua adalah Ingin mengeksplorasi Demokrasi yang ia paham Karena semakin banyak partai Tentu akan semakin banyak pilihan Bagi rakyat Pilih yang mana Dan nanti akan teruji Di 2024 Jadi partai mana Yang akan dipilih masyarakat Itulah yang akan eksis ke Senayan Kalau tidak dipilih oleh masyarakat Tidak banyak pendukungnya Maka juga tidak akan bisa masuk ke Senayan Jadi ujiannya adalah 2024 Berbarengan dengan Calon Presiden Karena hari ini juga banyak calon Presiden Yang akan bertarung di 2024 Karena beberapa orang sudah mendeklarasikan Calon Presiden masing-masing Ada Pak Prabowo Kemudian ada Ganjar Pranowo Ada Puan Maharani Ada Pak Anis Baswedan Ada Lut Bin Sar Panjaitan Yang kemarin Ada orang yang juga mendeklarasikan Supaya Pak Lut juga maju Dalam Pilpres 2024 Kemudian ada lagi Pak Sandiaga Uno Yang didukung emak-emak Dari Bukan Baru kemarin Jadi semakin lengkap lah Perpolitikan di Tanah Air Menjelang 2024 Banyak partai baru Banyak partai baru Juga banyak calon pemimpin baru Calon Presiden Menggantikan Presiden Jokowi Itu sahabat Inyo Channel Yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar sahabat sekalian akan bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernah meminta saya melakukan sesuatu Atau tidak melakukan sesuatu Terkait dengan proyek Hambalang Tidak pernah memberi saya uang Terkait dengan proyek Hambalang Ya kan Buat saya itu clear gitu Apalagi Saksinya mengatakan Tentang mobil Heria Saya itu kan ditetapkan tersangka Karena yang pertama katanya Menerima mobil Heria Dari adikarya proyek Hambalang Saksinya bilang huk gitu Makanya tadi saya tanyakan Kepada ahli Bagaimana ada perkara hukum Yang dasarnya adalah cerita huk Kan gitu